Meneruskan Kitab Safi Nabun Najah yang dikaryakan oleh Syekh Salim bin Sumair. Beliau dari Yaman kemudian hijrah ke Indonesia dan makbarahnya berada di Jakarta Tanah Abang. Al-Niyatu khaslu syaih muktaranan bifi'lihi wa mahaluha al-khalqu wa talafudu biha sunnatun wa waktuha inda khasli awali jusin minal wajib wa tertibu allayu qatima udwan ala uwin. Masa meskipun kata itu merosakkan bingih bab ternyata utuh, pertunyata utuh yang dikwentan bintan, bintan, bintan ini pertunyata utuh gali rukun juga ngapa. Ngapa? saya ingat Pak Tuhan saya ingat sudah sudah 6 kali bulan saya bahas ini tapi insya Allah saya ingat saya ingat saya ingat, saya ingat, saya ingat saya ingat, saya ingat, moga-moga ingat, amin amin niat pertama ini ini apa niat, nomor kali basuh muka, batas muka ini panjangnya mulai ujung panjang panjang ini dari tempat tubuhnya rambut sampai ke pangkal dagu, tempat tubuhnya rambut bagi yang normal normalnya, kalau bodak ya normal putar putar kemudian luasnya itu dari mana sampai mana dari telinga ke telinga kemudian perut tubuh itu yang ketiga itu itu nomor nomor basuh ke dua tangan sampai dari Rici sampai ke Sikut Yang keempat Mengusap rambut Sebagian Rambut, mengusap Sebagian rambut Bangsal Nopo Basuh Basuh sana usap Basuh sambaran, basuh sikit Sampai ke apa Sampai ke mata kaki Wailulilakot Selaka orang yang Tunggak Maksudnya apa Misalnya wudhu itu enggak Bawaan Sakit wudhu Sikileblas orang Itulasi itu sakit Ini wudhu Yang itu muzah Yang muzah itu apa Insyaallah diterangkan Nang Sabinah ini Mula ini ngaji terus Di wicara ini bagian Wudhu Sikile orang perlu di Orang perlu di kumbah Ngaji terus bagian orang Ngomong sesat Masa itu kita Sabinah Henteng Muzah Muzah ini kenapa muzah Akan dibahas Tidaknya Insyaallah Dalam setahun Maning tadi Waduh berat Kapan ngalimi Aniyatu niat Adalah bermaksud Sesuatu Dengan dibarengi Pekerjaan tersebut Itu yang disebut Dengan niat Misalnya Dengan niat Soda Kofi Kalo ngelapok Nenai duit Satu sebu Neng 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 Kodak Itu jeneng Ya itu Niatnya sah Temenan Ya orang mau Satu sebu Satu sebera Sah temenan Makanya Ketika Wudhu Itu Kita Niatnya ketika Air Menyentuh Muka Bagian muka Entah muka Yang sebelah mana Dulu Tidak masalah Baik Kepipin Baik Kepipin Kepipin Baik Kepipin Sementeng Bagian Muka Disitu Mengawali Niat Sedangkan Niatnya Keputu Ketika Membasuh Tangan Apa Membasuh Muka Apa Membasuh Muka Itu Niat Niat Wudhu Nawaitul Wudhu Niat yang Wudhu Begitu juga Sholat Sholat Awal Sholat Niatnya Pas Nopo Pas Takbir Melebut Sholatnya Pas Takbir Berarti Niatnya Pas Nopo Pas Takbir Kepriwe Niat Lisan Ngucap Allahu Akbar Nah Diterang Wa Mahaluha Bilkal Pangguran Niat Itu Yang Tenggati 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 Duhur Tenggati Duhri Asri Maghribi Insya'i Atau Subhi Tenggati Tenggati Agbar Tenggati 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 Allah urung mancing Allah urung mancing nanti babi rewi salam Allah 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 Masya Allah malaikat itu nanti melas ya Allah itu melas teman ya kira-kira kalau ada sholat, Allahu Akbar kira-kira niatnya gara-kira apa? gara-kira apa? gara-makul Allahu Akbar gara-makul ya masih gara-kira sholat yakin babi aja ragu-ragu mau mancing nanti ya niat ya usulifarto oh kira-kira Allah karena hati kamu ucap usulifarto duhri misalnya ya sakit babi orang lain selalu ngomong orang nyolong hati ini ngomong nyolong ya bisa ngomong orang bisa ngarang namanya ngomong orang bisa kalau mau ngomong tembora si ngentut siapa si ngentut padahal nanti ngomong nyolong ya bisa kan ngomong orang bisa ngomong angel urusan ibadah angel urusan ngapusi kepenaksin ini ini keperiwet ceritanya mau angel temen masya Allahu Akbar yang ngomong yang lisan Allahu Akbar yang ngomong usulifarto suki misalnya tambahan ngantuk apa bisa sakit namun kalau ngomong orang bisa berarti orang orang tahu apa sih sangking jujur ngomong apa rakyat yang ngomong 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 iya ngomong padahal padahal kadang-kadang orang lain muji bojone ayu banget yang ngomong orang mesti pas kan ayu sampai nang dunia seorang alam dunia yang paling ngayuh yang minggu mak itu seorang alam dunia yang paling ngayuh ngukur yang minggu ngomong ngapusi itu orang dosa salah satu yang pusing yang dosa itu yang masalah seorang alam dunia ngayuh ngukur bojone sampai nang dunia tapi jeneng karena ngalam sapa mana orang ngalam bojone nah ngomong 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 apa ngomong ayu tanggane itu bisa itu bisa jadi orang bisa ngomong ngomong niat yang dibareng niat itu sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan apa dalilnya dalam hadis dalil dalam hadis selain ya yahzu yahzu jaisun nil ka'bah faidakanu bibaida aminal awd yuksafu biawalihim wa akhirihim khalat khalat kultu ya rasulallah kaif yuksafu biawalihim wa akhirihim wa fihim aswakuhum wa man laisa minhum khala yuksafu biawalihim wa akhirihim tumma yubu'atuna ala niyatihim rawahu rawahu buhori wa muslim orang usah diartain inti nai kue inti nai kue diartain nai su inti nai delil juga dalam hati selain rasulullah sallallahu walehi wa sallam dalam hati selain dalam ab yazid ma'an bin yazid diriwayatkan ketika itu ada sohabat sodakah ke masjid sodakah kemasjid kemudian dihintil dengan anaknya bapak ternyata bapak mengusuk duit masjid di sodakah ketika bapak kisah masjid anaknya dijaluk duit yang takmir takmir mau bapak sodakah ya iya dijaluk disaki terus laporan yang jeluk itu laporan pak duit yang mau jendakan sodakah itu cukup nyong terus digawak ngawur akhirnya dilapor nama yang ajak nabi muhammad sallallahu alihi wassalam apa yang dijawakan rasulullah rasulullah mengatakan laka manawaita yazid walaka ma'akhb tayyah ma'an kue niyat wes 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 ule niyat yang mau niyat wes garek niyat kero sodakah wes walaka ma'akhb tayyah ma'an ya kue rapapan juga tonu bagiku rapap bagiku mancan hak ngukudunya diwes na'koy malah diwes na'koy ma'jid ya apa-apa tapi aja ditiru aja ditiru gue bukan kayak gue bapak mau bangun pondok terus ya dituntil dengan anak terus mau bapak mau ditiru enak gunung berat berat kalau niyat yang tidak dibarengi dengan pekerjaan itu namanya itu azam walaupun jenangan ngomong niyat itu namanya apa azam azam jadi nyong azam nyong niyat esok pertengahan pondok itu garek bangun nyong niyat garek garek ngerewangi garek garek ngerewangi melumbangun garewangi pikiran garewangi tenaga garewangi harta misalnya itu jenangnya apa azam azam itu bisa gak diberi pahala sama Allah ya orang ngerti itu tapi yang delileh oleh ganjaran yang delileh waman hama bihasanatin falam ya'mal ha kata bahallahu indahu hasanatan kamilah barang siapa bermaksud baik tapi tidak mengamalkannya belum mengamalkannya misalnya ngesok dong waktu ini malah orang duit duit utuhnya sotakoh tenaga malah orang sempat misalnya meriam karena gak bisa akhirnya orang sotakoh oleh ganjaran no oleh ganjaran tapi kemudian pada saat yang itu tetap sotakoh itu apa yang dikatakan Rasulullah s.a.w. kata bahallahu indahu asyrah hasanatin ditulis sepuluh kebaikan sampai ke 700 kali lipat sampai kelipatan yang tidak bisa dihitung lagi kemudian ini dikatakan yang dikatakan ya esok ya pertengahan genua ini nanti ini nanti ke jika ini ada nanti nanti Muhammad dan nanti sedangkan mengucapkan waitul wudu adil lisan itu hukumnya apa sunat orang wajib jadi misalnya orang yang ngomong orang usali usali men sholat ya apa apa jurnabai mergani hukumnya apa? sunat dengan usalli fardotuhri arbaarakatin mustagbilal ini berarti adaan kodoan berkodo atau ada kalau sunat itu adalah adaan yang salah kadang-kadang usalli sunatan li'idil adha rokataini adaan makmuman lillahi ta'ala itu ngeterani ngeterani bodohnya bodoh bahaya kalau sholat itu ada ada kodohnya lawan kata kodohnya itu apa? ada adaan lawan kata kodohnya sholat sunat ada kodohnya itu apa? ya anak-anak kalau sholat kalau sholat idul adha di kodoh ngesok mau mengibar takbiran turut tangi jam tengah sepulah sawan semboyang subuh jam tengah sepulah sawan semboyang subuh semboyang subuh pas waktu gue dosa 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 masalahnya apa? kodoh tapi tambah dosa diulur-ulur ngodohnya tambah dosa jajal misalnya ngesok baik subuh ngesok mati jajal ini pun jajal bangkasan misalnya semboyang subuh tanginya jam sangat kodoh asar duhur tilih izro'il jajal 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 ya mulanya setanginya sholatnya kodohnya setanginya jajal jadi melafatkan niat itu hukum sunnah misalnya sebelum sholat itu kan jenangan mawasu sholat termasuk golongan yang mawasu sholat nganggu usali sholat sholat n u ya udah apa-apa usalli fardhah zuhri arba'a roka'adin iku niat itu hukumnya sunnah yang wajib iku ketika jenangan Allahuakbar tengatin iku niat sholat itu jadi ngucap lagi sunnah enten pertanyaan nengah humar nengah 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 alim kabeh wa tartibu ala yukoti ma'udwan ala udwin dan tartib itu tidak mendahului mendahulukan anggota yang mendahulukan anggota yang akhir atas anggota yang awal ya tidak mendahulukan anggota yang akhir atas anggota yang awal paham apa orang maksudnya ya orang mba sikil disit nawaitul wudu'a yang sikil nawaitul wudu'a lirafil jadi tartib itu mulai dari apa membasuh muka kemudian berserta niat disitu kemudian membasuh kedua tangan kemudian mengusap kepala kemudian membasuh kaki itu namanya apa tartib seperti yang Allah tartibkan di dalam Al-Quran tertib kenapa di suki tertib masalahnya yang yang apa jenangnya yang kur'an itu yang menggunakan wawu kemungkinan kemungkinan itu bisa njol-njolan ya bisa barang ya bisa disit misalnya datang disit zinul dan mistam kira-kira yang teka disit siapa yang teka disit di mimpu ya bisa bareng bareng makanya dalam masjab kita harus diberi tertib, biar jenenganiku orang akal di solat, di solat, di solat di solat, di solat, di solat di solat, di solat, di solat di solat, di selatih, di tangan di selatih di selatih di selatih niat halah walakwa ta'ilhamillah selalu ala Nabi Muhammad pertanyaan pertanyaan para usah kadang-kadang itu diberi pertanyaan itu liar bahaya kamu takut takutnya bahaya takut kamu masih ngadih anak isu-isu zaman saya ini bahaya terus kepriwaih hukumnya membunuh orang muslim bahaya itu mesti tendensius guys yang ingin mengikuti saya tahu tidak mengikuti maka saya mengikuti kalau Allah Nabi Muhammad mengikuti hal-hal yang perlu diperlukan karena orang mengikuti kadang-kadang mengikuti masalah siah karena wahhabi saya bilang, siah itu seperti apa? saya mengikuti siah, tidak mengapa? saya mengikuti sholat dari orang tahu saya mengikuti siah, tidak mengikuti saya mengikuti siah, tidak mengikuti sholat dari orang tahu tapi kadang-kadang saya tidak mengikuti saya tidak mengikuti saya mengikuti kebutuhan yang sholatnya saya tidak mengikuti ada pertanyaan seperti ini ada pertanyaan seperti ini yang mau mengikuti saya mengikuti yang timut-timut kapan rambutnya yang timut-timut kapan rambutnya berat jadi ini juga maksudnya siang ini untuk mengajikan pidato maksudnya 0,1 persen jadi 1 persen 0,1 persen maksudnya ini setidikan baik sementing maksud setidik sementing maksud maksud apa? maksud lebih senang bersih atau lebih senang bersih sedelah? hah? wah cocok sementing jaman jadi seperti maulid diaulami orang gelam sejanjian atau simpul tulor sejanjian tulor bersih diaulami cepat bersih sedelah anak rebanannya mana? ngajinya berapa jam? ya muki-muki ketampi tumatang Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin kecantol tumatang ulama kumpul bareng ulama kumpul bareng kajang Nabi Muhammad s.a.w. 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 y Cir s.a.w. high Pi observers mengharap kepadamu ya Allah fahakik subhanah wasma' bifadlikah ya sami'udu'ana wansur bina sunnata ta'afi bikau ilamdi wakmakul laman adana wansur ilayna, wansur ilayna wansur ilayna, wansur ilayna lihatlah kepada majlis kami ya Allah lihatlah kepada hati kami ya Allah lihatlah kepada keluarga kami ya Allah lihatlah kepada hati kami amal-amal kami yang penuh dengan kesalahan dan kotoran ya Allah waskina kaksalana basuklah segalanya ya Allah dari kotoran-kotoran kami ya Allah dosa-dosa kami ya Allah wasfi' wa'afi'ajinan wansur dan semburkanlah penyakit hati kami ya Allah penyakit batin dan zuhir kami ya Rab bulu jamian ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ilahukum ya ahbabi ilahukum ya sadati Tuhan kalian yang kau panggil wahai sahabat-sahabat kami dia adalah Tuhanmu dia adalah adat yang menciptakanmu dia adalah adat yang mau hidupkanmu dia adalah adat yang akan mematikanmu dia adalah adat yang akan membagikanmu dari alam kubur dia adalah adat yang akan menguburkan kamu di alam mahsyat dia adalah adat yang akan menimbangmu di timpangan amal-amal dia adalah adat yang akan memanggilmu tidak ada di antara kamu dan dirinya penghalang sehingga ia menanyaimu wahai hambaku apa yang telah kamu amalkan pada hari ini detik ini jam ini di tempat ini engkau menganggap tidak ada yang melihatmu namun engkau melupakan penglihatanku kepadamu ya Allah ya Allah untuk hari itu ya Allah panggilan kami kepadamu ya Allah maka ampunilah dosa kami dengan rahmatmu rahmatmu yang begitu luas ya Allah rahmatmu yang begitu luas ya Allah rahmatmu yang begitu luas ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah pada suatu hari ada seorang ibu mengintari Ka'bah bertawaf di Ka'bah setiap satu tawafan dia mengambil anaknya untuk menyusui lalu melanjutkan tawafnya setiap satu tawafan lagi dia mengambil anaknya lalu menyusui anaknya lalu tawaf lagi para sohabat pun terheran dengan rahmat ibunya kepada anaknya kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa kalian heran dengan perempuan ini demi Allah sesungguhnya rahmat Allah lebih luas dari rahmat ibu kepada anaknya ya Allah kami meminta kepadamu dengan rahmatmu ya Allah yang lebih luas lebih luas daripada dosa kami ya Allah 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 kumpulkan kelah kami kelah bersama orang-orang yang kami cinta ya Allah ya Allah di surgamu ya Allah 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 Ya Rabbil Wajmata Wajba Lala Fiddah Alikal Firna Wasiyar Juhan Albin Mustafa Salih Alihi Alhi Maha Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Assalatu Assalamualaikum Sayyidah Alhamdulillah Assalatu Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatihah